Waaaah kalau ini mah bahan bukan buat bahan makanan ini, ini buat bahan saya diups! Salah! Kita mau ngerjain Seb ini, Seb Priscil namanya. Halo. Halo selamat siang. Siang. Dengan Mbak Priscil. Dari mana ini? Saya dari Agam dari *** Indonesia, saya asistenya Mr. Su. Halo. Halo selamat siang. Siang. Dengan Mbak Priscil. Siapa ini? Dari siapa ini? Saya Agam, saya dari *** Indonesia, asistenya Mr. Su. Oh mas Agam, kenapa mas? Soal ini, kan sekarang Mbak Priscil masih terikat brand ambasador buat produk kita, buat ***. Masih tertarik untuk nerusin nggak Mbak Priscil sebenernya? Ya bingung juga ya, yang kemarin aja kontrak kan belum nggak jelas kan, mas Agam. Tapi kan masih ada tanggungan kontrak dengan kita kan? Oh ya iya. Kan maksudnya kan. Aku sih, aku sih pengennya dari baik. Gimana mengomongin, gimana mengomongin kedepannya mas Agam. Saya sih sedikitnya, dari dulu juga udah bilang kan. Maksudnya, dari awal tuh nggak ngeliat, nggak ngeliat nilainya atau nggak gimana. Karena udah ada hubungan yang baik aja sama Mr. Su. Itu nggak enak gitu loh, Mr. Su. orangnya baik sekali gitu. Iya iya. Sekarang dari awal pun, kita digantungin nggak jelas gini gitu. Saya nggak bisa mas Agam. Jadi kalau udah ada tanggung jawab mas Agamnya, saya pengen menyelesaikan itu, itu dulu deh gitu. Yang ada di agenda saya untuk satu bulan ini tuh udah jelas gitu loh. Kontrak. Sekarang kan kita nggak tahu kan. Kontrak kasarnya, setau saya nih ya. Dari awal, Amel sama Astri yang mewakili saya bilang kalau kita itu 6 episode. Iya. Satu produk itu 1 episode gitu kan. Kemarin kan sudah syuting 3 produk, eh 3 episode ya. 3 episode tuh kan. Nah katanya ini, kemarin kan 3 episode tapi untuk 2 produk. Iya, jadi kita hitungnya 2 produk. Nah kan berarti udah beda lagi tuh ya kan. Udah kemarin kabarnya gimana tuh udah 2 kali gitu kan. Nggak kan kita kan hitungannya produk, bukan per syuting kan di kontraknya pun per produk. Nah begitu mas Agam, dengerin dulu ya. Ntar saya ngomong. Iya, silahkan. Ini dari pihak saya ya. Iya, iya, iya. Apa namanya, terakhir udah oke katanya jalan. Kemarin berproduk ya udah 2 produk. Satu lagi masih, ya anggap revisi lah apa. Oke, terakhir ilah mau revisi lagi. Saya denger gitu kan. Iya, iya. Terakhir satu sampai produk ke 6, airing itu katanya kalau produk ke 6 udah beres, kita baru airing gitu kan. Kemarin airing udah udah dari 2 bulan yang lalu gitu. Sedangkan kontrak kan udah belum berjalan gitu. Jadi gimana ya? Aku cerita soal internal sedikit nggak apa-apa ya. Iya. Untuk sales dan penjualan untuk produk yang Midas itu hanya sedikit jauh dibawah ekspektasi kita. Tapi nggak ada urusan. Iya, iya, makanya iya, 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 saya tahu, saya tahu. Iya, saya tahu tidak ada urusan. Tapi kan Anda sebagai ambasadarnya. Iya kan? Anda sebagai ambasadarnya. Saya hanya ceritanya, saya hanya share di sini. Iya. Ya, padahal kan kita udah retake 2 kali untuk Midas itu kan. Terus? Ya, berarti kan ada hasil yang kurang memuaskan dan cara berjualannya ada yang kurang tepat dengan apa yang telah kita lakukan kemarin. Iya. Saya pengennya tuh lebih body language dari Mbak Priscil ini ketika di iklan. Harus lebih, ya tahu lah. Maksudnya kan ada beberapa chef-chef wanita juga kayak para Queen yang kelihatannya tuh very sexy gitu ya. Orang menarik gitu mungkin untuk Mbak Priscil ini. Nah, nggak sebanyak ini dia, aduh, pusing kayak di tinding dong. Nggak, kayak satu lagi, pernah juga saya melihat iklan kayak Vero. Vero juga kan dari jempolannya sama dan dia, body language-nya dia tuh untuk ramah gitu loh, ramah gitu untuk menawarkan. Tidak. Tidak. Jadi ini apa Jeff? Saya, saya mau intinya adalah nanti untuk produk-produk selanjutnya, andai kata kita perpanjang kontraknya, Saya inginnya Mbak Priscil ini lebih ramah gitu, lebih-lebih habaah, lebih sexy, lebih menonjolkan inner nya lagi untuk menjual barang tersebut sehingga barang tersebut itu, apa ya, orang-orang tertarik untuk membeli barang tersebut gitu mbak tapi kalau tampilannya kemarin, mohon maaf ya walaupun yang Midas udah retake dua kali menurut saya flat, sangat flat kita pengennya, kita maunya tuh dari mbaknya melakukan sedikit perubahannya ya karena mendingan kasih tau lagi saya dulu the next shootingnya baru ngomongin panjang lebar kali ya kita rencana shooting dua minggu lagi saya maunya pada saat mbak shooting itu betul-betul, apa ya keluar lah keseksiannya itu sebagai chef wanita kalau mau seksi-seksi jangan khair saya dong dari awal karena saya masak, bukan jual seksi gitu loh saya kan ngasih saran mbak ini kan bagus buat kita juga kok anda seperti ini ya kan tadi saya dari pertama saya telepon saya minta agar hubungan kerja sama kita enak ya bukan-bukan seperti ini ya kok ngomongnya jadi dari tadi nyolot ngomongnya juga pakai otot tidak ya abis itu ngomongnya, abis tidak jelas gitu ngomong-ngomong, komplain, marah-marah disuruh-suruhnya sih kayaknya berkumpul kan ya saya nggak komplain ke marah-marah, saya hanya memberikan saran ya saya tolong dicatat dari tadi tapi juga nggak ada mas disuruh-suruh-suruhin masak seksi-seksi kalau mau seksi-seksi sama orang lain nah disuruh dia sama saya loh, kan hal seperti ini kan saya saran tadi itu masalah-masalah selling masalah master itu bukan urusan saya gitu kasarnya saya lah nggak ada di kontraknya gitu kan disuruhnya, disuruhnya oh jelas dong, jelas dong sangat berurusan dengan anda ini anda kok jadi kayak mau berdebat sama saya anda mau berdebat sama saya saya memegang saya di *** bukan setahun dua tahun mbak anda di dunia seperti ini baru kemarin sore ya yaudah, yaudah disini anda sebagai ser juga anda bukan juara kan anda bukan juara juga oke, gini 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 anda sekarang dimana? anda sekarang dimana? anda sekarang dimana? mbak, mbak mbak Priscil mbak Priscil gimana lu deh angkik? eh, nanti dulu, nanti dulu nanti, mbak Priscil terus, aku kenapa? apa gimana masakan? aku tahu, aku boleh terserah kalau orang sama kan? apa lagi sih? mbak, anda sangat tidak sopan ya saya sedang berbicara dengan anda ada matikan telepon saya begitu aja saya klien loh dia mau klien kan, mau apa kalau habis baterai gimana ya? seperti itu ya titut anda gua tolong ke idung gitu oke, gini deh, gini deh saya akan ngomong sama Mbak Asti saya akan minta balikan 50% yang kemarin kita udah bayarkan oh baik, oke 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 anda chef yang namanya Lala Priscilia kan? maka ini chef dulu teleponnya jauh dulu, marah-marah sama orang salah gitu, salah telepon gitu ya tadi gitu oh saya salah telepon ya tadi lu kan juga goreng gitu, gimana ya? ooooh, kalau gitu saya salah orang dong maka Lala Priscilia halo? mak Priscilia? hahahaha 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 berarti Mbak Mbak Mbak, besok nggak apa-apa jadi produk ambasador kita syutingnya di Trans7, di UPS SAAA aku suruh jadi orang lain yang kenapa nggak bisa seksi ya gitu dari awal dong, nggak ada perjanjian kayak gitu kayak apa ya, kita disuruh jadi orang lain kan bete dong Ups, salah ngeselin abis, lu pengen gua masak, mana? mana? hostnya mana? pengen gua masak, kesel buat asli gua dan juga kan, muling menarik tau abis ketika 3 2 3